Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Merliya Ghazana kali ini Merliya Ghazana menyajikan kepada teman-teman semua yang menanam ke dasar video dengan konten renungan percik-percik taubat ini kisah seorang ayah yang Allah kehendaki taubatnya melalui putri kecilnya ia meletak di kota Riyad hidup tak menentu tidak melalui Allah SWT melainkan hanya sedikit sejak beberapa tahun belakangan tidak pernah masuk masjid tidak pernah bersujud kepada Allah walaupun hanya sekali Allah berkandak ke taubatnya di tangan percik kecilnya ia menceritakan kisah dulu saya bergadang hingga pagi hari bersama teman-teman yang tidak baik di tempat kepad hiburan permainan dan sia-sia saya meninggalkan istri dalam kesunyian ia merasakan kesendirian kesulitan dan rasa sakit hanya Allah saja yang mengetahuinya istri soleh dan penuh bakti itu telah lelah menghadapi saya dia terus memberikan nasihat dan memarahkan saya akan tetapi tidak ada hasilnya pada suatu malam saya kembali dari salah satu tempat bergadang saya jam menunjukkan pukul 3 dunia hari saya dapatkan istri saya dan putri kecil saya sedang terlalu tidur pulas saya menuju kamar sebelah untuk menghabiskan sisa-sisa malam dengan menonton film formal live video pada saat itu Allah membisikkan di hati saya adakah yang berdoa maka aku memperkenankannya ada ya adakah yang memohon pampun maka aku mengapun ini dan adakah yang memohon aku akan mengabulkan perlindungan itulah bisikannya yang ada di hati aku tiba-tiba pintu kamar terbuka munculah putri kecilku yang masih belum melewati usia 5 tahun keluar ia memandangku dengan herat dan tatapan hina ia segera berkata kepada ayah jangan lakukan itu bertakwalah kepada Allah ia mengulangnya 3 kali kemudian ia menutup pintu kemudian pergi aku sangat linglung aku mulai segera mematikan film aku duduk dalam kebingungan kata-katanya terus berulang di telinganku bahkan terasa hampir benuk aku keluar kamar mengusung aku dapati ia telah kembali ke tempat tidurnya aku seperti orang gila aku tidak tahu apa yang telah menimpa pusat itu hanya beberapa saat setelah itu terdengar suara muazzini dari masjid dekat rumah mengecahkan dengan malam yang mencetak ajakan untuk melaksanakan solat sumber aku meruduk kemudian aku pergi ke masjid sebenarnya aku tidak terlalu ingin melaksanakan solat hanya yang menyebabkan ku dan mencemaskan ku mencemaskan perasaanku adalah kata-kata putri kecil solat memilaksanakan imam mengangkat takdir kemudian membaca beberapa ayat Al-Quran ketika imam bersujud aku ikut sujud belakangnya aku tempelkan pening ke atas lantai sampai aku nangis isteris ya Allah ya Allah ya Allah aku tidak tahu sebabnya ini pertama kali yang aku bersih kepada Allah setelah tujuh tahun selama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tangisan itu merupakan awal membuka kebaikan diriku dengan tangisan itu semua yang ada dalam hatiku menjadi kuat kekukuran kemunafikan dan kerusakan aku merasa bahwa keimanan mulai mengalir dalam hatiku setelah melaksanakan solat aku durus sebentar di dalam masjid kemudian aku kembali ke rumah aku belum tidur walau sejenak aku pergi bekerja ketika aku menemui temanku ia merasa heran kenapa aku datang cepat biasanya aku datang terlambat satu jam karena bergadang sepanjang malam ketika ia bertanya kepadaku tentang sebabnya aku bertahukan kepadanya tentang apa yang terjadi padaku tadi malam ia berkata alhamdulillah alhamdulillah segera puji bagi Allah yang telah menundukkanmu putri kecilmu telah membangunkanmu dari kelalaianmu iya Allah tidak mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawamu saat itu ketika waktu solat juga aku sangat pelah karena aku belum tidur sejak lama aku meminta kepada temanku agar memerjakan pekerjaanku kemudian aku pulang ke rumah untuk beristirahat aku sangat rindu ingin melihat putri kecilku dan telah menjadi penumpang aku mendapat hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku kembali ke rumah aku sangat rindu ingin melihat putri yang penuh berkah itu aku merasakan kakiku berlomba cepat dengan aneh aku ini sudah sampai ke rumah ketika aku sampai di rumah aku dapati istriku berdiri di depan pintu aku dapati istriku berdiri di depan pintu rumah tidak seperti biasanya iya berteriak di depan wajah kamu dimana aku jawab aku dari tempat kerja ia berkata kami terus menghubungimu tapi kami tidak menemukanmu kamu dari mana saja aku jawab aku di masjid tempat aku bekerja apa yang telah terjadi apa yang membuat memperdiri depan pintu berasa seperti ini istriku menjawab putri kita telah meninggal dunia putri kita telah meninggal dunia putri kita telah meninggal dunia aku tidak bisa mengasai diriku karena goncangan yang dasar itu aku menangis keras ya Allah apa yang terjadi padaku kenapa engkau panggil putri ibu ya Allah aku tidak bisa berkata apa apa hanya kata katanya kata kata putri ibu yang ternyia selalu yang aku ingat selalu ayah jangan lakukan itu bertakwala kepada Allah ayah jangan lakukan itu bertakwala kepada Allah ayah jangan lakukan itu bertakwala kepada Allah terus tengyang kata kata anakku putriku aku menelpon temanku aku katakan kepadanya putriku telah dijadikan Allah sebagai peniman keluar dari kegelapan muncul cahaya dia dia telah meninggal dunia temanku setradatang dia masuk kemudian memandikan teman apanya putriku mereka membawa pergi pergi ke masjid untuk menyala dan sholat dan melaksanakan seluruh jenazah untuk dia kemudian mereka pergi ke makam temanku berkata kepada aku ambillah putriku letakkanlah ia di rawatan setiap yang menangis akan ditangis setiap yang mengirim jenazah akan diiring semua yang disimpan akan dinasak semua yang diingat akan dilupa tidak ada selain Allah yang kekal siapa yang tinggi Allah yang maha tinggi ia menyambut putri kecilnya dan menjuburkan aku menyambut putri kecil dan aku menjuburkan aku berkata aku tidak menguburkan putriku aku hanya menguburkan cahaya yang telah menerangi jalanku menuju Allah putriku ini Allah telah menjadikannya sebagai penyebab aku mendapat hidayah aku memohon kepada engkau ya Allah agar mempertemukan aku dengannya di dalam surganya di dalam surgamu agar ya Allah aku mohon pertemukanlah aku dengan putriku di dalam surgamu orang-orang yang berada di sekelilingku menangis gila hati mereka ternyaris putus keras sedih melihat putri kecil yang penuh berkah itu demikialah teman-teman aku wahai saudara-saudaraku yang melihat tidak ada manusia yang tahu kapan malaikat mau datang kepadanya kematian tidak mengenal usia muda atau tua sebagaimana firman Allah surah nahal ayat 61 Allah berfirman maka apabila telah datang waktunya yang ditentukan bagi mereka tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula mendahulukannya marilah teman-teman saudara-saudara aku marilah kita segera melangkah menuju jalan Allah mari kita segera menyatakan taubat yang sebenarnya semoga itu menjadi akhir saat terakhir usia kita dalam balasannya telah di dalam jenahnya ya Allah ya Rabbi jadikanlah kisah ini menjadi inspirasi bagi kami ya Allah menjadi peningan menjadi renungan menjadi muasa bahwa bagi kami ya Allah ya Rabbi kami yang berdosa baik yang kami sengaja maupun tidak ampun ya Allah ya Rabbi kisah yang diambil dari saudara Sheikh Mahmud Al-Misri semua ada saatnya yang diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Sobat Barakallah mudah-mudahan renungan ini bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan kita selalu diterima taubat kita kepada Allah termasuk orang-orang yang diterima taubat dan disayang oleh Allah dan dimasukkan kepada orang-orang yang soleh terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih